selamat menikmati Alhamdulillah yang dimuliakan kemerusi serta ahli jawatan kuasa pentadbir masjid Zahidin Saudil Ustaz Masin Ustaz Nizam Bilal dan juga pada jemaah sekalian tuan-tuan dan puan-puan sekalian Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT sekian lama walaupun kita Alhamdulillah ibadah datang ke masjid untuk salat tetapi untuk kita mengisi ruhani kita belum kesampaian hampir satu tahun yang lepas Alhamdulillah baru-baru ini tahun ini 2001 Alhamdulillah dibuka semula walaupun salat sudah dibuka tapi Alhamdulillah baru buka ini untuk kuliah zuhur kuliah zuhur ini memang tidak lama lah hanya seketika sahaja Alhamdulillah tetapi wala bagaimanapun tuan-tuan tuan-tuan jangan lupa niat-niat tikaf niat-niat tikaf kemudian jangan lupa niat kita datang ke masjid untuk apa? salat orang niat-niat tikaf lain lagi pahala dia kalau didatang ke masjid untuk salat lain lagi pahala dia kalau didatang lagi untuk salat berjamaah seperti kita tadi ni Alhamdulillah lain lagi pahala kemudian tambah lagi dengan kita salat berjamaah dengan kita apa? dengan untuk menuntut ilmu sekarang ni tuan-tuan waktu sekarang ni kita habis baru selesai salat berjamaah kita datang ke masjid pahala Allah berikan kemudian salat berjamaah kemudian kita duduk seketika untuk menuntut ilmu ni lain lagi pahala tuan-tuan saya nak bawa tiga saja hadis Nabi SAW siapa yang mencari ilmu kata Nabi menuntut ilmu seperti sekarang kita ni ini pun dikira sebagai menuntut ilmu walaupun hanya tiga minit ke lima minit ke sepuluh minit ke Alhamdulillah kalau ada kata-kata nasihat tuan-tuan mendengar itu sudah dikira sebagai menuntut ilmu saya nak bawa tiga perkara hadis Nabi SAW Nabi kata apa siapa yang datang mencari menuntut ilmu seperti ni sekarang ni jadi maknanya tuan-tuan lepas salat tuan-tuan tidak jalan tuan-tuan duduk seketika untuk mendengar ilmu ni yang penting Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia seperti orang yang jihad insyaAllah pahala seperti orang yang pergi jihad tuan-tuan kita tak pergi jihad kita tidak pergi berperang tapi seperti pahala orang yang berjihad orang yang berjihad perang ke jalan Allah kemudian dia mati syahid orang yang mati syahid terus saja masuk ke dalam syurga tidak perlu untuk dihisap ini kelebihan orang yang menonton ilmu satu ini menurut Iruayat Imam Turmizi kemudian yang kedua tuan-tuan siapa yang mencari ilmu kita dapat duduk lagi kita dah salat berjemaah dapat 27 darajah kemudian kita duduk seketika saja siapa yang mencari ilmu Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang lalu Allah ini juga hadis yang diruayatkan oleh Al-Imam Turmizi jadi tuan-tuan beruntung tuan-tuan datang ke masjid bukan saja niat untuk salat berjemaah kemudian salat untuk datang untuk menuntut ilmu jadi mari kita kena tanamkan hati kita kenapa nak pergi masjid mujahidin kerana nak salat salat apa salat zuhur berjemaah kemudian apa lagi kemudian insyaAllah jumpa nak duduk seketika untuk mendengarkan ceramah ilmu macam kita sekarang kemudian tuan-tuan boleh dikatakan apa sebagai berjumpa dengan kawan sahabat pendapat pahala makan bersama persahabat pendapat pahala subhanallah yang kedua tuan-tuan hadis tadi yang saya sebutkan siapa yang mencari ilmu maka Allah akan ampunkan dosanya yang lalu Allah semalam kita lakukan dosa kemarin kita lakukan dosa minggu lepas kita lakukan dosa mulan lepas tahun lepas kita lakukan dosa Allah ampunkan dengan hanya kita duduk untuk belajar ilmu itu yang kedua yang ketiga dan yang terakhir tuan-tuan dan perempuan sekalian siapa yang mencari ilmu Allah akan Allah akan berikan rezeki kepadanya dengan secukupnya Allah mungkin ada orang dia mengeluh waktu covid saya tak kerja lagi dah tapi alhamdulillah bayangkan tak kerja tapi makan pagi tak makan juga dia kata tak kerja makan juga alhamdulillah tengah hari pun makan juga petang pun makan juga itu pun rezeki daripada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun kita mengeluh tidak bekerja tetapi Allah berikan secukupnya rezeki kepada kita Alhamdulillah kita tengok tuan-tuan dan perempuan sekalian Alhamdulillah insyaAllah menemudahan tiga hadis sebenarnya banyak lagi kelebihan-kelebihan orang yang datang untuk mencari ilmu maka itu tanamkan hap mula daripada hari ini kita tanamkan untuk kita datang bila mana datang ke masjid untuk apa selain kalau kita bekerja di masjid untuk kita salat berjamaah untuk apa untuk kita ni tadi belajar ilmu untuk apa untuk berjumpa dengan kawan-kawan member-member lama kemudian menceritakan ni perkara-perkara yang baik-baik insyaAllah hal-hal yang ni semua ni yang baik-baik insyaAllah pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kita apa fahala amin ya rabbal alamin sekian kalau ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi kalau ada umur yang panjang insyaAllah minggu hadapan kita ketemu lagi wabana takabal minna du'ana innaka anta sami'ul alim watub alayna innaka anta tawabur rahim da'wahum piha subhanakallahumma watahiyatuhum piha salam wa akhiru da'wana wa da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin takabbal allahum minna wa minkum takabbal ya karim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati